Discuss adalah media sosial yang digunakan untuk interaksi komen. Biasanya diletakkan di blogspot, diletakkan di wordpress dalam bentuk embed. Kali ini saya akan memanfaatkan discuss.com sebagai media backlink, yaitu backlink profile. Seperti apa prosesnya? Yuk kita ikuti! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan sehat kita bisa berbagi dengan sesama. Pastinya dengan sehat kita bisa beraktivitas lebih baik. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang backlink. Backlink yang saya akan bagikan informasinya adalah Discuss. Discuss ini adalah media sosial yang digunakan untuk berbagi komen. Umumnya Discuss.com ini di-embed ke blogspot atau ke wordpress. Kali ini saya tidak akan melakukan embed ke wordpress dan blogspot karena saya gunakan sebagai backlink profile. Seperti apa prosesnya? Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan rekan-rekan kita yang sedang sakit semoga segera disembuhkan agar bisa beraktivitas kembali dan bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk kita berdoa. Aamiin. Baiklah. Saya langsung menuju ke Chrome yang satunya. Untuk mengetahui seperti apa kekuatan dari Discuss. Kita cek kekuatan Discuss. Ya. Ini adalah menunjukkan kekuatan dari Discuss. Besarnya adalah 92. Domain ratingnya 92 dari 100. Sangat-sangat besar. Mendekati angka sempurna. Dengan nilai backlink 1,1. Luar biasa juga 1,1 M. Dan domain ratingnya, do follow-nya itu nilainya 75%. Artinya suatu hal yang sangat baik untuk kita gunakan sebagai media backlink. Bagaimana kita caranya melakukan backlink ke Discuss.com. Kita masuk langsung ke Discuss.com. Dan Discuss.com ini saya awali dengan login terlebih dahulu. Maaf. Sign up terlebih dahulu. Oke. Saya get start disini. Kemudian disini ada Google Gmail. Saya klik daripada saya mengisi semuanya langsung Gmail. Klik. Dan disini minta verifikasi untuk diaktifkannya Gmail-nya. Dan saya cukup, saya ganti aja disini me time. Me time to change. Oke. Kemudian passwordnya saya isi. Saya bukan robot. Dan sign up. Selesai. Ada dua pilihan disini. I want to comment on site. Atau I want to install Discuss on my site. Artinya disini yang paling atas saya hanya mau comment saja. Tidak menginstallnya. Sedangkan yang di bawah install dan comment. Saya, karena saat ini saya akan memanfaatkan Discuss sebagai backlink profile. Maka saya pilih yang di atas. Tidak memilih yang di bawah. Oke. Saya pilih yang di atas. Dan ini berputar-putar karena saya belum melakukan proses verifikasi. Saya melakukan proses verifikasi terlebih dahulu di Gmail-nya. Oke. Discuss sudah ada. Dan dimintalah saya untuk melakukan proses verifikasi. Ya, saya verifikasi. Sudah selesai. Langsung masuk ke akun saya. Nah, disini akun saya sudah ada. Need time to change. Dan dimanakah meletakkan backlink-nya. Disini kita cari dan tidak ada. Tempatnya langsung saja edit profile. Umumnya letaknya di edit profile untuk menanam backlink. Klik. Kemudian ini avatarnya saya isi dulu. Saya ganti avatarnya. Apatarnya saya ganti di image saya. Oh, sorry. Bukan di image. Ada di icon. Sudah saya ganti. Kemudian biografinya saya adalah I am an internet marketer. Nah, sekarang letakkanlah website. Kali ini saya akan meletakkan website saya yang di blogspot. Kenapa alamat email blogspot saya adalah Maaf, kenapa alamat website saya di blogspot itu halim.com Karena saya sudah melakukan redirect. Nanti akan saya bimbing bagaimana cara melakukan redirect. Sehingga alamat, sehingga website kita tampil lebih bagus. Dan alamatnya pun juga bagus. Ada waktunya. Saya akan berbagi caranya melakukan redirect. Berikutnya adalah location. Lokasi saya di Indonesia. Indonesia. Setelah lengkap semuanya, saya simpan. Selesai, saya langsung menuju ke profile saya. Seperti apa profile saya? Ini adalah profile saya. Dimanakah letak backlinknya? Kita turun ke bawah, tidak ada. Posisinya kita cek ada di above. Nah, inilah backlink saya. Kalau saya klik backlink saya ini, Maka langsung menuju ke website Yang saya miliki. Dan ini memiliki page rank yang sangat bagus. Discuss tadi sudah ditunjukkan 92. Sehingga angka dari website saya pun juga akan meningkat. Meningkatnya website saya akan mendorong performance YouTube channel saya. Karena website saya, saya buat khusus untuk YouTube channel saya. Jadi YouTube channel naik karena blogspot naik. Blogspot naik karena di backlink oleh situs-situs yang bagus. Demikian strukturnya. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah backlinknya. Dan ini perlu dilakukan re-backlink Agar supaya performanya pun juga meningkat. Karena pada saat dibuat pertama kali, performanya masih belum bagus. Belum meningkat. Tentunya dengan di re-backlink lagi, akan meningkat. Fokus saya pertama kali adalah backlink semuanya dulu. Kemudian pada tahap berikutnya, Baru dilakukan re-backlink dengan menggunakan GSA search engine ranker. Demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Karena dengan semangat kita bisa berbagi dan berbisnis dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!